Setelah 10 hari menggelar latihan, Squad Persebaya Surabaya menggelar pertandingan game internal. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ini mempertemukan tim inti Persebaya melawan tim cadangan. Hasilnya tim inti yang diperkuat, 6 pemain asing berhasil menang 3-1 atas tim cadangan. Gol tim inti dicetak striker asal Brazil Paulo Hendrique yang mencatat 2 gol dan Juson Stefanovic 1 gol. Sementara gol balasan tim cadangan dilesakkan Octavianus Fernando. Usai pertandingan pelatih Persebaya, Paul Munster mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya. Kondisi fisik pemain yang belum bisa tampil prima selama 90 menit pertandingan menjadi salah satu evaluasi pelatih. Selamat menikmati. Hari ini adalah game internal, in-house game, 11v11. A sedikit lebih fokus pada satu team, tapi seperti yang terakhir, saya mengubah beberapa pelatih. Kerana kita ingin pertandingan dalam pelatih. Tetapi, overall, saya mempunyai. It's the first game, kerana kita belajar setiap setiap setiap, pelatih mempercayai, pelatih mempercayai pelatih. Jadi, kita belajar setiap setiap, tentu saja saya tidak gembira, tapi tidak apa-apa, karena sekarang saya punya waktu untuk belajar setiap, dan juga menunjukkan pelatih. Tapi, overall, kita mencapai banyak gol, tiga gol, saya mengecewakan bahwa kita mencintai, karena saya ingin penampilan. Latihan game internal ini sebagai bahan evaluasi pelatih atas kekurangan anak asumnya sebelum tampil kembali di Liga 1. Persepayaan Surabaya masih memiliki waktu dua minggu untuk mempersiapkan tim sebelum melawan PSIS Semarang 30 Januari mendatang. Nanda Andrianta, CTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!